Tapi hari ini saya mau menyampaikan topik yang sebetulnya lebih ringan dan sederhana karena saya pikir Ibu Bapak sekalian butuh memahami hal tersebut ya, hal ini utamanya. Dan sebelum saya mulai topik saya pada pagi hari ini, saya punya data gitu ya tentang hasil apa yang saya lakukan dalam satu tahun bersama dengan teman-teman di Demadipa Aramah. Nah, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, saya mau menyampaikan topik ini tapi saya memulai dengan data ini. Di dalam data ini disebutkan bahwasannya ketika saya menyelenggarakan terkait dengan retreat meditasi yang sekitar 2 atau 3 hari di setiap 2 minggu sekali ya, utamanya ketika masa-masa weekend begitu. 2-3 hari dan disitu pesertanya beragam ya, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian. Sudah ada 18 kali saya selenggarakan, 15 kali diselenggarakan di 2023 dari Maret sampai Desember. Di tahun ini sudah ada 3 kali. Setelah saya lihat rekapitulasinya, 68% sekian umat Buddha yang bermeditasi. Tetapi sisanya itu adalah umat non-Buddhis yang bermeditasi. Saya tidak tahu di mana-mana dan hampir di seluruh tempat saya perhatikan yang ikut retreat-ret itu adalah mostly kebanyakan perempuan. Saya tidak tahu apakah ibu-ibu ini kurang kerjaan, atau bapak-bapaknya ini terlalu sibuk, cari-cari alasan untuk sibuk. Tapi kebanyakan adalah perempuan, dimanapun saya temukan, maka perempuan itu yang lebih banyak. Nah tetapi, ibu bapak dan teman-teman sekalian, retreat ini bukan hanya diikuti oleh teman-teman yang dari sekitar Jawa Timur. Jawa Timur banyak, ini meliputi dari Batu, kemudian Blitar, sampai Banyuwangi, sampai juga Surabaya yang paling banyak dari teman-teman Wihara Damajaya juga. Itu banyak yang mengikuti acara retreat ini. Ya sekitar setiap sesi ada 20-30 orang. Ini yang 18 batch, ya jadi selama 18 kali orang itu ketemu saya. Dan yang menarik, ibu bapak kemarin saya ketemu satu peserta, dia bilang saya sudah selama setahun ini, dia kumpulkan di akumulasi karena dia ikut retreat program ini dari batch keempat sampai ke batch 18 ya. Dia bilang saya sudah 750 jam meditasi. Tapi itu menjadi kesempatan bagi mereka yang belum mengerti meditasi, disini diajarkan untuk caranya bermeditasi. Ini yang ikut retreat-tret Wipasana, kalau Wipasana ini jangkanya lebih panjang, sekitar 7 atau bahkan sampai 10 hari. Biasanya sih di tempat-tempat lain 10 hari, tapi kita adakan 6, 7 atau 8 hari. Nah tetapi disini yang beragam itu adalah dari non-Buddhis juga cukup banyak, sekitar 28,7 persen itu dari yang agamanya non-Buddha. Dan kebanyakan itu teman-teman muslim dan juga katolik protestan itu yang cukup banyak. Saya gak tahu apa tujuan mereka sebetulnya, tapi kebanyakan mereka adalah pengen belajar dan pengen mencari ketenangan dan kedamaian. Yang saya pikir mungkin juga disini tuh selalu punya cita-cita dalam hatinya seperti demikian. Saya tuh pengen meditasi supaya hati saya damai dan tenang begitu kan. Tapi juga gak sedikit dari mereka yang di luar sana pengen cari tahu sampai dia belajar tentang ajaran kita, tentang meditasi. Kadang-kadang itu ajaran yang sebetulnya adalah kontradiktif dengan ajaran mereka. Tapi karena mereka punya pemikiran yang terbuka untuk belajar, mereka mendengarkan. Bahkan ada teman-teman yang dari frater dan kemudian suster yang mereka betul-betul ikut. Dan yang menarik adalah mereka ikut di momen ketika Natal. Nah Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, data ini ingin saya tampilkan kepada Anda semua. Bahwasannya saya pengen mengajak Anda terutama umat Buddha untuk latihan meditasi. Untuk Anda membuktikan meditasi itu diminati atau enggak, apakah di kota atau di desa di Jawa Timur. Anda bisa lihat, nanti kalau Anda gak percaya datang hari Rabu malam ke Wihara Damajaya. Anda lihat hari ini sekitar 100-100 orang yang join kan datang sini. Besok nanti hari Rabu. Yang datang sekitar 10 atau 15 orang. Itu pun untung kalau segitu. Biasanya di bawahnya. Nah itu menunjukkan bahwa meditasi itu enggak diminati. Dan itu bukan hanya di Jawa Timur. Saya temukan teman-teman yang ada di Riau, kemudian juga ada di Sumatera, kemudian juga di beberapa tempat di Jawa Tengah. Itu juga mengalami kesulitan dalam mereka punya urgensi, punya keinginan, kemendesakan untuk praktek meditasi. Hari ini saya pengen mengajak Anda untuk mengerti kenapa Anda harus praktek meditasi. Maka judulnya saya kasih, kalau saya enggak meditasi, memangnya kenapa? Gitu kan? Itu sebetulnya dari tadi Anda punya pertanyaan begitu kan? Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, ini bukan hanya tentang kita setelah menjadi Buddhis dan kemudian kita harus meditasi. Tapi ada hal-hal yang sebetulnya ini mengena kepada seluruh elemen masyarakat. Yang apapun agamanya mereka, mereka harus mengerti ini dan mereka harus mempraktekannya. Nah Ibu Bapak, supaya memudahkan Anda sekalian, kemarin ketika Magha Puja ada yang datang? Perayaan atau peringatan Magha Puja? Ada? Oke, ingat ya, singkatnya nasihat Buddha kepada 1250 orang Biku itu apa? Jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Tiga ini kan? Saya enggak akan jelaskan dari situ, tapi sekarang Anda bisa bayangkan sebuah pohon. Muncul gambaran pohon di pikiran Anda sekalian? Nah Ibu Bapak, pikiran kita ini, ini sebagai umat Buddha atau sebagai umat non-Buddhis, ini seperti pohon sebetulnya. Saya tanya kepada Anda sekalian, kalau pohon dari jauh, pohon itu yang paling nampak jelas itu apanya? Apa? Daunnya. Kenapa? Karena rimbun banyak sekali. Nah kita juga begitu, kita ini sebagai manusia, dari jauh ini yang paling kelihatan jelas apanya? Itu ya digambarkan sebagai daunnya. Itu adalah yang paling kelihatan jelas adalah ucapan dan perbuatannya. Sekarang zaman media sosial, Ibu Bapak bahkan di Amerika atau di Eropa, Ibu Bapak bisa dicap sebagai orang yang jahat kalau Ibu Bapak melakukan tindakan kriminal dan itu viral. Betul enggak? Itu karena apa? Karena ucapan dan juga perbuatan Anda sekalian. Kalau enggak percaya, sekarang Anda bisa bikin konten gitu ya, kemudian mencacimaki sama nerah yang sedang di depan, sama nerah yang kurang ajar ngapain cerama kayak gini. Nanti viral, nanti setidaknya orang-orang yang di sekitar Anda itu akan tahu, wah ini orang ucapannya negatif nih, jelek ini. Ini orang perbuatannya enggak bagus, jelek. Nah maka hal itu dikatakan sebagai sesuatu yang jahat. Sesuatu yang jahat. Kenapa? Karena orang-orang dari ucapan dan juga perbuatannya, itu bisa membuat orang dinilai sebagai orang yang jahat. Betul enggak? Betul. Nah maka Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, ketika kita perhatikan orang-orang yang memiliki ucapan yang negatif, ucapan yang negatif apa sih? Dia satu, berbohong. Kemudian yang kedua, memfitnah. Berkata kasar. Dan berkata-kata, obong kosong. Itu ucapan yang jelek. Kemudian kalau perbuatan apa? Perbuatan membunuh, mencuri, dan berbuat asusila. Saya pikir, di sini semua Anda sekalian, ini sudah mempraktekan ajaran Buddha yang pertama. Sahabat Bapak Saakaranang, jangan berbuat, jangan berbuat jahat. Saya yakin di antara Anda sekalian di sini, ini enggak ada yang jahat. Kalau ada yang jahat, biasanya usil tangannya suka pukulin orang. Itu sebelahnya enggak tenang tadi pas meditasi. Pasti begitu dia meditasi, karena di sebelahnya adalah orang jahat, sambil dia lirik begini. Kenapa? Karena dia merasa enggak tenang. Orang itu adalah orang yang jahat. Melalui perbuatannya. Kemudian ucapannya juga begitu. Nah daun ini digambarkan seperti pohon itu, daun itu bisa dipangkas, bisa dipotong, kalau dalam pikiran kita itu hanya dengan praktek moralitas. Hanya dengan praktek moralitas, lantas orang bisa menghancurkan kotoran batin yang kasar tadi. Kotoran batin yang sangat rimbun tadi, melalui ucapan dan perbuatan. Moralitasnya apa? Seperti tadi Anda sudah praktekkan kan? Anda mengatakan ya, panatipata dan seterusnya, Anda tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong dan tidak minum minuman keras. Itu adalah ketika Anda sudah praktek moralitas demikian, Anda sudah bebas dari label Anda sebagai orang jahat. Secara enggak langsung Anda sudah menjadi umat Buddha secara 33 persen, saya tambahin dikit, 33,3 persen Anda menjadi umat Buddha yang tidak jahat. Betul enggak? Nah tetapi apa yang Buddha ajarkan itu, enggak berhenti sampai di situ. Ada tambahkan kebajikan, setelah daun itu dipotong, apa yang tersisa masih nampak jelas? Batangnya. Batang itu, kalau daunnya itu sangat rimbun, seperti pohon beringin atau pohon yang rimbun sekali, batang itu kadang-kadang sampai enggak kelihatan, hanya kelihatan daun-daunnya saja. Tapi begitu semua daunnya dipangkas dengan kebajikan berupa moralitas kita, ucapan dan juga perbuatan kita ini positif, maka kita ini sebetulnya sedang berusaha untuk menjalankan yang kedua. Tambahlah perbuatan yang bajik, hal-hal yang bajik. Kalau saya sendiri secara pribadi, secara personal, bisa nilai Anda semua yang datang di sini, dari yang belakang sampai yang depan, saya yakin itu tidak jahat. Tapi, saya tidak yakin Anda baik. Serius? Anda yakin Anda orang baik? Enggak ya? Itu yang enggak, itu kenceng itu pasrah sekali sebetulnya. Enggak. Nah, Anda yakin kah Anda sebagai orang baik? Nah, ibu bapak dan teman-teman sekalian, si batang pohon ini, dia itu enggak bisa nampak dengan mata kita yang kasar ini. Dia ini enggak bisa kelihatan karena dia bukan sifatnya ucapan maupun perbuatan jasmani kita. Dia ini sifatnya sudah lebih dalam, itu adalah berkaitan dengan mental kita. Siapa yang tahu di sini, sebelahnya itu lagi mikir yang tidak baik dengan kita? Kalau secara ucapan, karena dia diam saja, karena perbuatan dia diam saja sekarang, kita anggap dia, oh ini orang tidak jahat. Ini orang adalah yang bermoral. Tapi siapa yang tahu di sebelah kita ini orangnya? Pikirannya ini adalah pikiran yang baik. Loh, ibunya sudah lihat sebelahnya. Udah mulai diintip ini baik atau enggak dia? Kita ini merasa, pasti ada sesuatu yang kita ini belum baik. Nah, saya akan buktikan. Karena ini adalah sifatnya dia berupa pikiran, dia bisa muncul adalah ketika dia momennya tenang sekali dan dia betul-betul dalam keadaan yang hening. Kalau di luar sana Anda sedang menyetir mobil, Anda sedang ngurus anak, kemudian Anda sedang berbicara dengan yang lain, mereka itu enggak tampak, enggak kelihatan. Orang lain pun enggak bisa lihat. Nah, hanya dengan ketika Anda duduk tenang, saat seperti sedang bermeditasi, atau seperti Anda sekarang, sedang mendengarkan tadi baca parita, itu baru kelihatan jelas. Dia bisa memunculkan wujud aslinya dia. Ada lima kriterianya. Tadi ketika Anda beribadah, datang ke sini kebaktian, ketika sedang baca parita, atau sedang meditasi yang berapa menit tadi, pikirannya memikirkan sesuatu yang menyenangkan enggak? Ada enggak tadi yang memikirkan sesuatu yang menyenangkan? Misalnya, aduh nanti saya pengen nonton film ini, kemudian aduh nanti pulang dari sini, saya pengen ke mall ini. Ada enggak yang seperti itu tadi? Enggak ada. Serius nih? Enggak apa-apa, ucapkan saja. Ada enggak tadi yang berpikir, wah tadi ketika saya meditasi, saya mikir saya pengen makan ini, saya pengen minum itu, ada enggak? Ah, umat VDJ enggak fair nih. Oke, anggaplah Anda enggak mikir itu ya. Saya anggap Anda 20 persen Anda lulus jadi orang baik gitu ya, dengan terpaksa. Nah kemudian ketika tadi Anda sedang bermeditasi atau sedang membacakan parita, kemudian tadi secara tidak sengaja, misalnya bagian pantat atau pinggang Anda sakit, atau sudah mulai pegel, Anda merubah posisi duduk dengan cepat, atau Anda mulai gelisah seperti begini enggak? Hah? Iya ya? Ada ya? Nah kalau ada, berarti kesempatan Anda 40 persen jadi orang baik, sudah hilang. Artinya di kriteria yang kedua, tadi ketika Anda datang ke sini, ke tempat ini, muncul yang namanya kebencian. Kalau tadi yang berkaitan dengan pikiran nafsu Anda enggak muncul, pengen mikir ini, pengen mikir itu enggak muncul, tapi dengan kebencian Anda enggak bisa lolos. Batin yang tidak nyaman, batin yang tidak senang, Anda enggak bisa lolos. Ketika kita mikir seperti begitu, pikiran kita itu enggak bisa konsentrasi, pikiran kita itu enggak bisa tenang. Maka di saat itu kita sudah gagal, 20 persen untuk menjadi orang baik. Oke yang ketiga, dan mohon jangan tersinggung, tadi ketika datang ke sini sampai sekarang, sampai mendengarkan cerama, ada enggak muncul rasa ngantuk dan malas? Hah? Karena udah terancam jadi orang baik ya. Udah tinggal sekian persen ya jadi orang baiknya ya. Nah kalau itu tadi Anda bermeditasi atau datang ke sini, kemudian Anda ngantuk-ngantuk begini, kemudian rasanya males, duduknya seperti begini. Nah ini tanda, kita itu masih memiliki kotoran batin yang demikian, dan kita belum sukses untuk menjadi orang baik. Artinya dari 60 persen kesempatan, Anda masih cuma punya 20 persen. Yang tanda kutip, meskipun itu terpaksa. Saya berikan. Nah yang keempat, ketika tadi meditasi, ada enggak yang mikir, habis ini mau kemana? Ada ya? Belakangnya udah geleng-geleng soalnya. Atau, ada enggak tadi yang ketika meditasi, mengingat sesuatu yang sudah lewat? Ada ya? Aduh, kemarin makan bakmi, dua mangkok, mangkoknya belum saya makan juga. Aduh, sayang banget enggak habis gitu kan. Ada enggak? Nah ketika itu muncul, pikiran Anda itu, pikiran kita itu, itu tidak bisa tenang dan tidak bisa konsentrasi. Maka di momen itu juga, pikiran kita itu tidak bisa menjadi, digatakan sebagai orang yang baik. Ya saya anggap 80 persen, tadi muncul gitu ya. Jadi, tinggal 20 persen kesempatan Anda nih. Yang terakhir, ketika tadi meditasi, muncul enggak tuh banyak pertanyaan dalam pikiran. Aduh, ini ngapain ya datang ke sini kok, tangan disuruh Anjali, baca parita kok, ini paritanya panjang sekali ya. Ini meditasi lama amat kok enggak bel-bel ya. Ada enggak yang muncul seperti itu? Hah? Geleng-geleng terancam karena kesempatan Anda jadi orang baik gitu kan. Tetapi, kalau Anda mau cukup objektif, kita semua hampir di sini, lima-limanya ini secara potensial, dia muncul terus-menerus, dimanapun kita berada. Hanya dengan kita dalam keadaan konsentrasi, dalam keadaan kita tenang, baru dia benar-benar tidak muncul. Contohnya bagaimana? Ketika Anda duduk meditasi, atau sekarang sedang tenang, Anda sedang fokus dengan apa yang Anda dengarkan, maka di momen itu juga, nafsu tidak muncul, kebencian tidak muncul, rasa ngantuk dan malas tidak muncul, kegelisahan dan penyesalan tidak muncul, keraguan-raguan tidak muncul. Berapa detik itu bisa terjadi? Nah, bentar lagi pikirannya mengembara kan? Nah, setelah itu Anda berhenti menjadi orang baik. Maka untuk menjadi orang baik ini, ini bukan sesuatu yang mudah loh, ibu bapak dan teman-teman sekalian. Ini membutuhkan usaha yang besar. Kita sebagai umat Buddha, ini dilatih oleh Buddha, diajak oleh Buddha untuk mengembangkan ketenangan dan konsentrasi. Kalau kamu duduk, kalau kamu sedang meditasi, amati nafas masuk, nafas keluar. Tapi kan kenyataannya enggak ya. Nafas masuk, nafas keluar, waduh bakminya kemarin 20 ribu, kembalinya kurang. Maka ketika kesempatan kita untuk tenang beberapa detik, dia langsung terpotong dengan pikiran kita yang negatif. Kenapa? Karena dia nampak ketika kita dalam kondisi yang tenang. Kalau dalam keadaan sehari-hari, enggak mungkin Anda rasa ngantuk dan malas itu muncul. Kalaupun muncul, itu sedikit sekali. Ya, apalagi kalau sudah kumpul sama teman-temannya gitu kan, itu enggak mungkin rasa ngantuk dan malas muncul. Dia muncul ketika Anda dalam keadaan sendiri, dalam keadaan hening, dan dalam keadaan duduk. Baru dia memunculkan pikirannya. Nah, Buddha mengajarkan, batangnya ini dari pohon tersebut, enggak bisa dipotong dengan cara apapun. Mau Anda sembahyang 7 hari 7 malam kek? Mau Anda sembahyang di bawah kakinya Buddha kek? Kalau Anda enggak melatih meditasi, enggak melatih konsentrasi, dia enggak bisa tenang. Dia enggak bisa bebas daripada rintangan-rintangan batin yang negatif tadi. Nah, ini dialami bukan hanya oleh kita, ibu bapak dan teman-teman sekalian. Ini dialami bahkan oleh orang-orang yang sedang bermeditasi. Kalau Anda datang ke tempat senter retreat meditasi, meskipun di slogan posternya, oh, mendapatkan ketenangan dan kedamaian, itu tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Ya, kalau Anda hidup dengan mereka, ya Anda partisipasi dengan mereka, sampai hari ketiga, Anda mulai mendapatkan wajah-wajah mereka yang mulai tegang sana-sini, kemudian mulai dagunya kencang, kemudian mulai pakai koyo sana-sini, kemudian pinggangnya sudah mulai diganjal sana-sini, sudah mulai ada yang bersandar. Maka tempat-tempat meditasi, slogan itu sebetulnya salah semua. Ya, tidak ada yang namanya memperoleh ketenangan dan kedamaian, justru memperoleh yang tidak enak, tidak enak itu. Nah, tetapi ibu bapak dan teman-teman sekalian, ketika itu terjadi pada mereka, itu menunjukkan bahwasannya, untuk melatih konsentrasi, tidak segampang yang kita pikirkan, nafas masuk, keluar, kemudian tenang dan bahagia. Tidak. Itu tidak sama sekali dengan cara demikian. Kalau kita meditasi, nafas masuk, nafas keluar, itu yang lagi meditasi para meditator itu mikirnya apa? Wah, kalau di PDA atau di Dama Dipa ini, kan hijau-hijaunya kan banyak kan? Dia meditasi di dalam, disuruh meditasi duduk, waktunya setengah jam duduk, masuk, keluar, muncul suara ayam berkokok. Penasaran dia, dia lihat ayam berkokok itu. Kemudian ayam berkokoknya hilang, dia lihat tanaman-tanaman, objeknya. Nah, ketika itu terjadi, sebetulnya dia bukan sebagai orang yang meditasi lagi, tapi dia orang yang sedang mengembangkan nafsu indrianya. Rintangan yang pertama tadi, yang Anda bilang, hanya dengan datang satu minggu sekali ke sini, Anda bilang Anda sudah tidak mau jual sama sekali katanya tadi. Katanya. Tapi mereka justru, ketika disuruh tenang, disuruh meditasi dengan hening, pikirannya tidak bisa diam, selalu mengejar sesuatu yang menyenangkan. Duduk di dalam Dama Salah, dia tidak nyaman, akhirnya pindah ke depan tangga. Kedepan tangga tidak nyaman, dia pindah duduk di kursi. Duduk di kursi tidak nyaman, dia ambil asana ini, dia duduk di dekat rumput. Di rumput tidak nyaman, dia duduk di lantai. Di lantai tidak nyaman, lama-lama dia pindah ke kamarnya sendiri. Itu adalah bukti, bahwa orang yang bahkan sedang meditasi, dia tetap masih punya rintangan semacam itu. Untuk menjadi orang baik, maka tidak mudah. Hanya dengan mengembangkan konsentrasi dan ketenangan inilah, Buddha mengajarkan kita bisa menjadi orang baik. Batangnya betul-betul dipotong. Tetapi, ibu, papa, dan teman-teman sekalian, batang dan pohon ini, masih bisa muncul enggak? Kalau dia sudah dipotong, di beberapa hari atau beberapa tahun kemudian, dia masih bisa muncul dan berkembang enggak? Bisa ya? Ini kata bisa itu mendefinisikan, Anda besok akan ikut retret meditasi loh. Artinya, ibu, papa, dan teman-teman sekalian, kalau kita mendapatkan ketenangan dan kedamaian, itu tuh enggak berlangsung lama. Itu enggak berlangsung lama. Bahkan selesai daripada keluar, daripada meditasi itu, langsung kotoran batin itu udah muncul lagi, ibu, papa, dan teman-teman sekalian. Contoh ya, Anda enggak usah saya contohkan tentang meditasi. Contohkan yang sedang di sini aja. Anda berpikir, wah ketika diwihara tenang ya, pikirannya damai ya, nafas teratur, badannya nyaman, kemudian juga pikirannya tenang dan damai. Itu sebetulnya, ketika rintangan-rintangan batin itu enggak muncul yang lima tadi, itu seperti batangnya dipotong. Tapi apakah itu dia hilang permanen? No, tidak hilang permanen. Dan dia muncul batangnya, enggak harus tunggu sampai rumah. Tunggu depan keluar pintu itu, itu sudah muncul lagi batangnya. Keluar depan pintu itu, mulutnya udah ngedumel, kurang ajar sama nera, ceramanya lama banget. Itu kan kebencian. Iya kan? Kemudian keluar ke sana, waduh, ini udah selesai nih. Acara wihara udah selesai. Sekarang kita hangout kemana ya? Keserakahan. Maka sebetulnya, enggak usah nunggu sampai Anda pulang di rumah. Nunggu sampai keluar pintu wihara aja. Itu udah pikiran yang negatif itu udah muncul lagi. Pikiran-pikiran yang mentalnya yang negatif itu sudah berkeliaran lagi. Nah orang-orang di sekitar kita, habis kita selesai wihara, mereka tetap masih menggabung kita itu sebagai orang yang tidak jahat. Tapi dia enggak bisa lihat mental kita. Apa isi pikiran kita saat kita sudah keluar gerbang wihara? Maka kalau setuju kita tutup aja gerbangnya, sampai malam. Nah Anda mengeluhkan, itu kebencian. Ini cerama apa pemaksaan ya? Nah Ibu Papa dan teman-teman sekalian, ini benar kalau misalnya kita masih punya akar dari pohon tersebut, batang dan daunnya ini, dia masih bisa muncul lagi. Artinya orang-orang yang bermeditasi, ikut retret 7, 10, atau bahkan sebulan atau tiga bulan, itu bukan berarti dia batang dan daunnya itu betul-betul hilang. Dia masih bisa muncul kalau dia punya pemicunya. Karena akarnya masih ada. Maka jangan Anda coba-coba ada orang yang baru pulang retret, tetangga atau teman Anda, Anda coba ada ngetes mereka kepalanya di getok. Kayaknya orang ini abis ikut retret meditasi, dia enggak bisa marah lagi deh. Kayaknya kalau di getok kepalanya dia enggak marah. Begitu di getok, wah mukanya udah begini. Mukanya udah galak duluan. Nah nanti yang mau getok kepalanya, ngeliat orang yang habis meditasi itu marah-marah, muncul persepsi yang baru. Bah, dia loh udah ikut 10 kali retret 10 hari 10 kali. Saya senggol aja kayak gitu. Mending loh kalau saya senggol kepalanya pakai tangan ini, pakai linggis doang, dia marah. Buat apa meditasi 10 kali 10 hari? Mendingan saya yang enggak pernah meditasi, tapi enggak pernah marah. Nah akhirnya ini cerita mulut ke mulut, akhirnya dari depan sampai ke belakang jadi pembenaran. Besok udah majaya sepi. Hari Rabu maksudnya. Ngapain meditasi? Meditasi juga masih marah-marah juga. Mendingan saya enggak pernah meditasi, tapi enggak marah-marah. Nah ini persepsi semacam ini yang bahaya. Ibu bapak dan teman-teman sekalian. Kenapa? Karena sebetulnya orang yang meditasi itu pun, sebelum dia mencapai tingkat-tingkat yang pemurnian batin, dia belum bisa betul-betul memotong yang namanya batangnya itu secara total. Nah maka kalau kita belum bisa memotong batang kita secara total dari pohon tersebut, maka sebetulnya kita semua ini punya urgensi, punya kemendesakan untuk mencabut apanya? Apa? Nah udah, kita selesai. Anda sudah setuju mau cabut akarnya kan? Nah artinya, ibu bapak dan teman-teman sekalian, untuk kita sebagai umat Buddha, kalau kita hanya tidak berbuat jahat, kemudian menambah kebajikan, itu cuma 60% jadi orang sebagai umat Buddha itu. Cuma 60%. Nah untuk menjadi 100% bagaimana? Kita mencabut akar kita ini sampai total. Dengan apa? Dengan praktek kebijaksanaan, praktek wipasana. Tidak ada cara lain. Anda enggak bisa mengemis untuk mencabut seluruh penderitaan saya. Akarnya ini dicabut sampai total. Enggak bisa. Hanya dengan Anda praktek meditasi wipasana, kebijaksanaan itu. Saya enggak mau survei, karena nanti kelihatan tega sekali. Siapa yang pernah ikut retret wipasana begitu ya? Tapi ibu bapak bayangkan, teman-teman kita yang non-Buddhis itu, mereka yang praktek retret meditasi wipasana. Di momen itu, mereka berarti mempraktekkan moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Mereka non-Buddhis. Tapi berupaya untuk menjadi 100% menjadi umat Buddha. Kita 100% Buddha KTP-nya. Tapi sebisa mungkin kalau bisa, jangan praktek ajaran Buddha. Disuruh praktek sila, wah nanti aja kalau ingat. Disuruh praktek meditasi, wah nanti lah. Belum waktunya. Sampai kita usianya udah tua, baru berpikir. Ini udah waktunya belum ya? Belum. Nanti tunggu sakit, ini waktunya nih kayaknya nih. Tapi begitu waktunya, udah gak bisa sempat meditasi dengan baik. Apalagi disuruh praktek yang sampai retret meditasi 10 hari. Tapi ibu bapak dan teman-teman sekalian, kalau kita gak mengembangkan kebijaksanaan atau wipasana kita ini, ini akarnya masih ada. Dan kita semua ini masih punya akarnya. Contohnya yang paling ekstrim sekarang. Oke? Yang paling ekstrim sekarang. Anda sedang duduk, ada gak yang melihat tangannya sedang gerak-gerak begini? Ada? Ada gak? Ketika tangan kita gerak-gerak begini, ini tanpa kita sadari, itu adalah bentuk daripada kegelisahan. Itu adalah kotoran batin yang laten sekali, yang itu di dalam, yang hampir kita sendiri gak bisa melihatnya. Bahkan dengan kita praktek meditasi wipasana, kadang-kadang kita masih baru-baru belum bisa melihatnya. Hanya dengan dia diamati sedemikian rupa, ternyata tangan yang bergerak-gerak begini, ini adalah bentuk daripada kegelisahan. Ketika kita lagi duduk sekarang meditasi atau sedang duduk mendengarkan ceramah begini, kemudian badan kita digoyang-goyangkan begini, tanpa ada niatan yang sengaja, dan tanpa kita sadari secara sepedulnya, itu adalah bentuk daripada dua hal. Kegelisahan atau kebencian. Kebencian tidak suka dengan rasa yang tidak nyaman yang kita rasakan. Kegelisahan ingin selalu menggerak-gerakan badan kita. Ekstrim ya. Makanya setelah saya ngomong gini gak ada yang gerak sekarang. Karena reputasinya menjadi orang baik cuma 20%. Iya kan? Artinya dari 30% ya sekitar hanya berapa? Hanya sekitar 14% jadi orang yang baik. Sekarang jadi orang yang bijaksana terancam. Karena gerak sedikit, ini tidak bijaksana katanya. Tapi ini adalah bagian dari diri kita loh. Yang selama ini kita gak peduli untuk kita perhatikan. Contoh sekarang, mungkin tadi sebelum saya ngomong sampai 30 menit ini, Anda mungkin yang di belakang, di tengah, atau di depan. Ketika lihat wajah saya, ini gundul, masih muda, siapa ini, muncul kesombongan. Paling saya lebih pintar daripada dia. Punya anggapan seperti itu. Itu adalah bentuk daripada kesombongan. Yang kadang-kadang kita gak bisa mendeteksinya. Yang kadang-kadang kita tuh gak bisa melihatnya dengan jelas. Dan kadang-kadang setelah orang lain yang lebih paham, orang lain yang sudah lebih memahami, itu bisa memperhatikannya. Loh kok orang ini cenderung gelisah? Loh kok orang ini cenderung pemarah? Begitu kan? Kalau misalnya kita di dalam keseharian, kalau kita disenggol gitu kan, kemudian kita marah-marah, kemudian ditegur oleh orang lain. Loh kok kamu marah? Enggak, saya gak marah. Gitu kan? Bayangkan. Orang lain sudah berusaha mengingatkan bahwa kita punya akar yang belum dicabut. Tapi kita sendiri ketika diingatkan, kita gak menyadarinya. Dan bahkan membantahnya. Ada yang seperti itu? Ada kan? Yang ngangguk-ngangguk, yang bilang ada, besok udah mulai daftar meditasi. Nah ibu bapak dan teman-teman sekalian, yang namanya kotoran batin yang laten ini, ini ada tujuh jenis nih. Salah satunya tadi adalah ketidaksenangan. Kemudian ada yang sifatnya adalah yang namanya kesombongan tadi. Kemudian ada lagi yang sifatnya adalah kebodohan. Kebodohan itu anda akan sangat berhubungan erat dengan ceramah saya yang lalu. Artinya, kita sebagai umat Buddha, di momen kita tidak bisa melihat yang namanya ketidakkekalan, dan yang namanya kita tidak bisa melihat penderitaan, di saat itulah kita bodoh. Buddhis itu filosofinya dalam. Tapi karena dalam itu, itu bisa membawa kita, menghantarkan kita, tujuan berikutnya bukan hanya di alam surga, tapi bebas daripada alam kehidupan. Tapi karena dalam itu, prakteknya butuh sesuatu yang ekstra. Bahkan secara teoritisnya semacam ini aja, ini cukup berat. artinya kita punya kotoran batin ini, ini harus diatasi sedikit demi sedikit dengan kebijaksanaan, dicabut sedikit demi sedikit dengan yang namanya meditasi wipasana. Mungkin kesempatan ini saya tidak bisa jelaskan panjang, tapi meditasi wipasana adalah, kita ini melihat, jasmani kita, dan pikiran kita ini, sebagaimana adanya. Ketika ada kemarahan muncul, misalnya di dalam pikiran kita, karena kita mendengar sesuatu yang tidak nyaman, biasanya, karena ini sudah menjadi habit dan kebiasaan kita, yang tertanam di bawah sadar kita, begitu muncul ada stimulus yang tidak menyenangkan, maka dia secara responsif, kecenderungan kita yang laten ini, itu adalah langsung marah. Makanya tadi ada yang disenggol begitu aja, marahnya itu bisa sampai dua tahun, tidak nyapa. Cuma disenggol aja loh, tapi gak nyapanya sampai dua tahun. Dan dia gak menyadari itu sebagai bentuk kemarahan, nanti dia sadarnya setelah dua tahun kemudian. Loh kok saya marah ya sama dia? Selama dua tahun ini dia ngapain aja? Maka praktek meditasi wipasana, praktek meditasi pandangan terang ini, ini kita butuhkan sebagai umat Buddha untuk bisa mencabut akarnya tanpa harus kita diingatkan oleh orang lain. Loh, kamu ternyata pemarah ya? Loh, ternyata kamu orang yang serakah ya? Loh, ternyata kamu orang yang gelisahan ya? Loh, ternyata kamu orangnya penuh keraguan-raguan ya? Loh, ternyata kamu orangnya bodoh ya? Loh, ternyata kamu orangnya sombong ya? Loh, ternyata kamu orangnya selalu pengennya yang enak doang ya? Yang gak enak kamu gak pengen. Jangan sampai kita diingatkan oleh orang lain, Baru kita menyadari loh ini kotoran batin saya Tapi justru kita sebagai umat Buddha Ini ketika kita punya kesempatan justru harus praktik Sekarang juga untuk mengamati mereka Nah dengan kita mengamati pikiran kita ketika muncul kemarahan Kita jadi tahu, oh kemarahan itu rasanya seperti begini ya Gak nyaman, mendesak, sesak rasanya tidak enak, membakar Dan sifatnya adalah panas Dengan begitu kita jadi paham, oh ini kemarahan Kotoran batin yang lainnya, oh ini keserakahan Oh ini kesombongan dan seterusnya Kalau kita pahami mereka semua Maka akan mudah untuk ketika mereka muncul kita memotongnya Kadang-kadang karena kita gak mengerti dan gak paham mereka Begitu mereka muncul kita jadikan mereka sebagai teman Contohnya kalau kita marah Nyanya, 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 orang-orang lain mengingatkan Eh kamu jangan marah-marah nanti Nanti kamu cepat ini, kena stroke dan sebagainya Kita langsung ngomong, gak apa-apa Kemarahan ini memang kebiasaan saya Kalau gak marah gak enak Ini marah ini harus dilampiaskan Ini kan bodoh ya kita ya Kita diingatkan oleh orang lain Tapi kalau marah kita merangkul kotoran batin kita itu Sebagai teman kita Nah ini ibu bapak dan teman-teman sekalian Gak bisa hanya diri Lihat dengan anda meditasi 5 menit sekarang duduk Ini harus dilihat dengan cara anda Betul-betul masuk ke dalam pelatihan retreat yang Sifatnya dalam jangka panjang Apakah 6, 7 atau 10 hari Dengan anda bisa mempraktekan secara intensif Dan anda bisa mempraktekan secara lebih kondusif di tempatnya Maka anda bisa lebih mengenali diri anda sendiri Lebih bisa mengenali diri kita sendiri Sekarang tugas kita Di dalam kehidupan sehari-hari Kita setidaknya menjadi 60% orang yang Dikatakan sebagai umat Buddha 30% tidak jahat 30% yang lagi adalah orang yang baik Artinya anda selalu mempraktekan moralitas Kemudian dalam keseharian anda selalu rutin Untuk bisa praktek meditasi Menenangkan pikiran anda Kemudian anda dalam keadaan-keadaan hening Anda bisa tenang, bisa mengamati nafas Dan nanti dalam anda punya kesempatan Setidaknya dalam kehidupan ini juga Anda harus kejar 30% lagi Supaya anda betul-betul 100% jadi umat Buddha Ikut praktek meditasi retreat vipasana Cari yang 6 hari, 7 hari, atau 10 hari Supaya apa? Supaya kita menjadi umat Buddha itu gak nanggung-nanggung Karena kalau nanggung-nanggung Mendingan anda pergi ke Duk Capil Ganti itu, jangan Buddha KTP-nya Tapi 60% umat Buddha Atau masih 30% umat Buddha Kenapa? Karena ajarannya Jangan berbuat jahat Tambah kebajikan Sucikan hati dan pikiran Ini belum dikerjakan tiga-tiganya Kalau kita jadi umat Buddha Harus mau mengerjakan Memotong daunnya dengan apa? Praktek moralitas Jangan berbuat jahat Memotong batangnya dengan kita praktek konsentrasi Seperti kita mempraktekan cinta kasih Perhatian kepada keluarga sekalian nafas Maka batangnya akan dipotong Ini akan menambah kebajikan kita Kalau kita mau menjadi 100% jadi umat Buddha Maka kita harus potong dia dengan kebijaksanaan Praktik meditasi dengan belajar Dan juga praktek meditasi wipasana Yaitu adalah Sucikan hati dan pikiran Itu baru 100% jadi umat Buddha 100% umat Buddha Bukan anda dengan tancap dupa Sampai 10 hyo Dalam satu hari 10 kali Bukan Tapi dengan anda praktek ketiga-tiganya ini Baru anda dikatakan sebagai 100% umat Buddha Kalau belum anda bisa nilai sendiri Sudah berapa persen anda jadi umat Buddha? Atau jangan-jangan ada yang menilai dirinya Aduh kemarin saya masih gosipin orang 33% saya terancam Aduh kemarin saya masih bunuh cicak Aduh 30% saya terancam Aduh kemarin saya masih mencuri barang orang Aduh ini udah 30%nya terancam Semakin sedikit Semakin sedikit Lama-lama bukan umat Buddha ini Ibu bapak dan teman-teman sekalian Kalau anda tidak meditasi Memangnya kenapa? Bagi saya Apakah anda Buddhis atau non-Buddhis Kalau anda tidak meditasi Si akar itu masih ada Maka batang dan daunnya Masih berpotensi Bagi anda untuk muncul kembali Hari ini Anda mungkin belum pernah punya Riwayat membunuh orang Tapi besok Atau seterusnya Kalau akarnya ini Tidak dicabut Kita tidak tahu Seberapa kuat akarnya Maka akan potensial Dia muncul batang Yang batangnya itu kokoh Dan daunnya itu akan lebat Dan akan memungkinkan Kalau kita muncul kemarahan Kita bisa sampai memukul orang Oke Ibu bapak dan teman-teman sekalian Saya pikir itu Anda Saya sarankan Sedikit banyak Bagi yang masih pemula Atau yang sudah sering Anda harus rutin meditasi Atau anda harus ikut Mulai terjun Retreat Meditasi Bipasana Saya sampaikan tadi Data di awal Bukan saya promosi Tapi kalau ada yang tertarik Silahkan daftar Gitu ya Silahkan daftar Anda retreat di tempat manapun Ya saya sarankan anda Harus betul-betul Menjadi 100% umat muda Tidak peduli Usia anda sekarang Berapa Masih remaja Atau sudah dewasa Atau sudah lansia Kita harus betul-betul Mengupayakan sendiri 100% umat muda itu Oleh diri kita sendiri Bahkan buda sendiri Tidak bisa bantu kita Untuk bisa praktek Buda hanya menunjukkan jalannya Supaya kita bisa praktek Semoga anda tergerak Untuk hatinya Mengembangkan moralitas Dalam keseharian Dan selalu anda bisa Terinspirasi Mengembangkan konsentrasi Dalam keseharian Dan anda juga tergerak Hatinya untuk Mengembangkan kebijaksanaan Dengan belajar Dhamma lebih banyak lagi Dan juga dengan praktek Meditasi Yang lebih intensif Dan lebih kondusif Di masa sekarang Ataupun di masa mendatang Semoga semuanya Berbahagia Semoga Semua makhluk berbahagia Terima kasih Selamat menikmati